Terima kasih smart viewers Anda masih menyaksikan Good Talk dan tadi aku udah bilang sama Bu Fitri kalau misalnya mau bahas beberapa artikel yang terkait tentang sosial media ini ada artikel yang pertama dari kumparan.com judulnya peran media sosial di masa pandemi COVID-19. Memang ketika pandemi COVID-19 berat datang gitu kan orang tuh udah harus di rumah dan memang banyak mencari hiburan di media sosial tapi itu sangat berbanding lurus dengan berita-berita yang hadir di media sosial terkait COVID-19 banyak banget ya Bu ya waktu itu udah gambar dari yang masih tulisan biasa sampai grafis sampai menarik tuh semuanya tuh banyak banget di posting gitu ya. Kalau misalkan untuk Ibu Fitri menurut Ibu ketika masa pandemi COVID-19 penggunaan media sosial itu seperti apa sih Bu? Selama pandemi ini memang kalau kita bisa bilang penggunaannya mungkin makin meningkat ya banyak orang yang berlari atau beralih ke media sosial karena kan kalau sebelum COVID-19 mungkin bisa ngumpul ketemu itu ada cukup luas kesempatannya. Nah selama pandemi ini kan terbatas banget jadi emang pelairannya ke sosial media gitu apalagi orang kita kan orang Indonesia kan senang ngobrol kebohong-bohong-bohong gitu ya. Jadi makanya selama pandemi ini mungkin jadi akhirnya beralih ke media sosial dan memang ada survei sih ya kalau nggak salah dari Facebook report itu bahwa komunitas-komunitas virtual itu banyak muncul nih selama pandemi ini. Vianna. Jadi mungkin emang orang beralih ya dari komunitas yang real menjadi komunitas yang virtual gitu. Oke. Sejauh ini berarti media sosial sangat berperan penting ya ketika masa pandemi COVID gitu kan. Banyak yang tadi Ibu bilang kalau komunitas-komunitas beralih ke media sosial kayak gitu-gitu. Nah ketika itu penggunaannya seperti apa sih Ibu di sana keadaannya deh media sosial saat itu tuh seperti apa? Ya banyak sih jadi kalau kayak misalnya nih yang paling juga kelihatan banget tuh karena mungkin toko-toko atau itu mungkin banyak yang tutup ya atau banyak yang bangkrut. Sehingga kemarin beralih ke media sosial nih jualan di Instagram gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang UKM-UKM ya menenai usaha kecil menengah ya. Itu yang kemudian beralih ke social media Vianna. Jadi penggunaannya juga sekarang beralih ke bisnis ya untuk bisnis-bisnis usaha kecil menengah gitu. Mereka beralih ke media sosial gitu. Jadi ya kita kan sekarang ngerasain ya banyak banget sekarang teman-teman kita jualan gitu ya. Atau terus karena banyak kue-kue kekinian dijualin, kopi-kopi botolan gitu. Itu kan dampak mungkin dari pandemi ya. Berarti bisa dibilang salah satu dampak positif dari media sosial ya untuk sebagai wadah sarana juga ketika untuk sarana penghiburan, sarana pendapatan juga. Seperti itu ya Bu ya. Alternatif ya. Oke nah kita masuk ke artikel yang kedua. Judulnya cara menanggapi komentar negatif di media sosial perlu diketahui. Ini artikel dari Merdeka.com. Nah tadi kita di segmen awal semut bahas sih kalau misalnya dampaknya tuh banyak banget dari jempol kita nge-posting apa. Itu banyak komentar-komentar baik yang negatif ataupun yang positif. Nah kan ada beberapa ya masyarakat yang mungkin gak paham dampak sejauh itu seperti komentar-komentar yang negatif gitu. Mereka asal pause aja eh tiba-tiba dapet komentar negatif. Nah ini mentalnya belum siap nih. Gimana nih Bu cara untuk orang tersebut yang kira-kira mentalnya belum siap nih untuk menerima head speech gitu. Seperti apa Bu? Ya tadi ya sebenernya kita udah bisa mengontrol kan pendapat orang lain ya. Kita gak bisa ngarepin semua orang akan berpendapat positif gitu ya. Nah kalau ditanya siap gak siap sama lah ya kayak orang gak ada yang bisa siap secara full gitu untuk menerima kritikan apalagi komentar negatif ya. Cuma paling nanti paling kita apa ya lebih kepada kemudian gimana menanggapinya ya kalau dapat komentar negatif gitu Viana. Nah kadang kita kan kadang-kadang gak nyangka ya ada kayaknya posting biasa aja tetap dapat komentar negatif gitu. Nah kalau kita tidak suka misalnya ya bisa kita ignore aja sih kalau emang kita sanggup ya. Mungkin kalau kita cuek kita ignore aja gitu jadi tidak ditanggepin lagi. Tapi kalau emang komentarnya itu misalnya cukup mengganggu ya atau bisa membuat orang lain punya pikiran yang jelek lagi gitu ya lebih panjang. Jadi masalahnya kita bisa tegur ya tegur dengan sopan mungkin orangnya gitu yang memposting tegur dengan sopan. Atau kalau bisa malah kita minta dia tolong apa komentar anda kurang pantas boleh tolong dihapus gitu-gitu. Seperti itu misalnya. Kalau emang bisa juga pakai humor ya kan kadang-kadang ada tuh yang bisa ya mengontrol emosi. Nah itu yang penting sih kita kontrol emosi. Tanggapi dengan bercanda misalnya apalagi kalau kita kenal. Sejak ngomong gitu. Atau misalnya kalau emang mungkin kalau emang kayaknya nih emang ada masalah sama kita secara pribadi mungkin bisa dihubungin secara personal gitu. Supaya tidak dilakukan di media sosial gitu. Oke. Balik lagi ya dari ke kitanya nih ke si pengguna si postingnya ini nih kira-kira gimana cara nanggepinnya gitu. Mungkin kalau misalnya cuek ya udah di. Karena sekarang banyak juga yang untuk limited komen apa segala macem. Jadi ya namanya kita sebagai pengguna mau gak mau itu juga harus siap untuk menerima segala komentar baik negatif atau positif ya Bu ya. Itu emang harus diketahui sama seluruh pengguna media sosial gitu. Nah balik lagi kita bahas soal di era pandemi COVID mungkin kita sekarang sih masih pandemi ya. Cuman kalau dulu atau awal tahun lalu kan bisa diberikan tadi pendek sosial bisa menjadi sarana. Banyak banget deh. Terus banyak banget juga berita-berita yang berhujungnya hoax gitu. Hoax sendiri pun juga gak terjadi ketika pandemi tapi jauh dari itu juga udah banyak gitu ya Bu ya. Nah gimana nih caranya untuk kita bisa ngerti dan bisa tahu bahwa ini berita nih hoax nih. Dan cara memperhatikan pengguna atau mengunggah sesuatu untuk ini berita gak jadi hoax nih. Gimana tuh Bu ceritanya kira-kira caranya. Oke. Mungkin gini tadi kita kembali ke tadi nih Piana yang skill tadi ya. Ada critical understanding tadi nih. Jadi memang kita perlu mengumpuk itu ya. Bahwa kita juga tahu ini beritanya hoax apa enggak kan kalau kita memiliki kemampuan untuk mengevaluasi konten gitu ya. Kita kan tahu nih biasanya ada kayaknya ada tipe-tipe atau ciri-ciri tertentu nih kalau kita melihat berita-berita hoax ya. Ada ciri-cirinya lah yang mungkin kemungkinan ada dalam setiap hoax misalnya ya. Gak semuanya ya. Misalnya kayak ada penggunaan kata-kata yang sifatnya provokatif gitu kan. Itu kan ciri-cirinya ya. Terus kalimatnya juga lebih pada subjektif gitu gak berdasarkan fakta. Jadi lebih kepada opini gitu ya. Itu contoh hoax misalnya. Nah kita googling aja. Kita cross-check gitu. Kita cek dulu gitu. Kita kan juga salah satu critical understanding itu kita kemampuan untuk menganalisa ya. Mengevaluasi konten. Coba kita mampu enggak kita search ini berita benar apa enggak. Kita cross-check. Kita googling. Kita cari mungkin apakah ada media mainstream gitu yang juga membahas tentang hal itu gitu. Bahkan di beberapa media mainstream sekarang sudah punya apa ya kayak death check fakta gitu ya. Jadi kalau kita kasih keywordnya mungkin bisa muncul tuh fakta yang tadi yang kita mau cari gitu misalnya. Nah itu contoh satu ya buat kita yang bisa mengetahui hoax apa enggak hoax. Kita cross-check sendiri gitu. Gitu. Nah kita juga kalau emang kita udah tau nih kata itu bohong nih. Kita suka tuh kalau di grup-grup ya. Main-main sharing-sharing aja taunya itu salah gitu ya. Nah itu kita juga mulai harus berani ngomong nih. Karena kita mesti nebur ya. Orang yang misalnya pasti itu hoax tuh jangan disebar-sebar. Biasanya gitu ya. Kan biasanya cuma jawab maklum lah. Cuma share kok dari grup sebelah gitu. Iya. Nah itu diingetin, jangan sembarangan share, cek dulu gitu ya. Pak Bayun, istilahnya kan sekarang Pak Bayun ya. Mencari kejelasan gitu. Nah itu kita juga harus bisa mengedukasi juga kali ya. Rekan-rekan satu grup gitu supaya lebih bijak gitu. Jangan sembarangan share-share gitu ya. Kan ada juga orang yang tidak, yang mungkin masih belum terlalu punya kemampuan critical understanding ya. Men terima-terima aja ya. Iya. Menyesatkan gitu. Iya, iya. Memang seperti itu sih. Semudah itu untuk menyebarkan berita-berita yang asal, Banyak kan memang di grup WhatsApp ya. Kalau aku ngalaminnya di situ sih gitu. Jadi kayak pas lagi baca tuh kok beritanya aneh gitu. Tapi ini yang nge-share nih kayaknya menggebu-gebu banget gitu loh. Ini seolah-olah tuh nih berita udah bener. Faktanya tuh ada. Padahal juga masih belum tahu gitu kan. Bikin khawatir, bikin yang baca kita juga jadi kayak resah ya. Karena pada saat itu mungkin masih pandemi COVID banyak berita A, B, C, D, E yang masih belum tahu faktanya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kita bahas hoax berhubungan sama juga UU ITE. Kira-kira saat ini UU ITE ini sebetulnya udah cukup ngebuat orang tuh masih udah cukup jerak belum sih tentang menyebarkan berita-berita atau konten-konten yang mungkin menimbulkan sesuatu gitu nantinya. Atau kira-kira sebenarnya UU ITE ini masih belum cukup gitu loh Bu. Masih cukup lemah gitu. Oke, kalau melihat masih banyak kasus yang terjadi ya terkait UU ITE ini ya Viana, sepertinya belum tercapai ya efek jeraknya ya. Jadi kan harusnya kan kalau emang ada efek jerak orang makin sedikit ya kasusnya ini kan makin masih ada aja dan cenderung meningkat juga ya kasus-kasus terkait UU ITE ini. Jadi dibilang efek jerak mungkin belum terasakan dan mungkin memang sebabnya juga karena banyak kasus-kasus yang terkait UU ITE ini sampai pengadilan tapi terus kemudian dihukumnya dengan hukuman yang ringan gitu. Nah ini mungkin karena kasus UU ITE ini itu sangat kompleks ya karena kan skupnya itu bisa multitafsir loh. Menantar ujaran kebencian, pencemaran apa-apa itu kan sangat multitafsir tuh Viana. Jadi makanya mungkin ambigu dalam mengambil keputusan tidak bisa tegas. Nah itu salah satu faktor juga kenapa jadi belum bisa membuat efek jerak gitu. Jadi kalau dibilang apakah sudah cukup UU ITE itu ya mungkin bisa cukup tapi perlu diperjelas lagi gitu supaya tidak menimbulkan multitafsir gitu. Skup-skupnya itu mungkin bisa direvisikan undang-undangnya atau dibuat semacam penjelasan. Dalam tiap pasalnya gitu jadi supaya orang ketika aparat ya ketika menerapkan gitu lebih bisa punya pegangan yang pasti gitu. Karena sekarang juga banyak pakai untuk politis ya mengadu mengapa padahal itu sebetulnya lebih kepada untuk kepentingan politik gitu. Jadinya makanya menjadi ambigu gitu tentang UU ITE ini ya. Ya dan UU ITE ini sebetulnya kalau dalam prakteknya kalau set pengetahuan aku balik lagi ini aku boleh dikoreksi kalau misalnya aku salah karena aku juga bukan basic hukum. Nah tapi yang aku tahu ini kan sebetulnya UU ITE ini kan oke penyebaran hoaks, berita bohong dan lain-lain penyebaran apa baik. Tapi sebetulnya untuk lebih dalamnya lagi ini adalah sebetulnya mengandung privasi. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang mengandung privasi dan jadi membahayakan itu makanya UU ITE itu hadir. Ini menurut yang pengetahuan aku. Tapi sekarang memang jadi dikaitinnya adalah dengan pencemaran yang baik yang gimana ya yang kayak head speech gitu loh. Kalau yang aku baca yang aku lihat sepengetahuan. Sama halaman aku di Instagram kayak kita lebih banyak banget dipakai sama kalangan-kalangan public figure. Ya kan kayak ada yang ngatain gini oh nanti ada UU ITEnya gini-gini gitu. Jadi cuma sebatas sampai akhirnya dia cuma minta maaf doang. Jeranya itu cuma sampai di situ aja gitu loh belum yang aku memang gak tahu dalam isi-isi dalamnya seperti apa. Tapi memang sejauh ini memang seperti itu ya Bu ya yang kita tahu gitu. Iya akhirnya banyak kan lebih ke efek jeranya itu dari sanksi sosial ya. Betul betul. Jadi viral dulu baru dia oke dengan cuman minta maaf 1x24 jam lo gak minta maaf nanti begini-begini. Jadi kita udah minta maaf yaudah kan sampai situ aja. Berarti masih belum ya memang jawabannya masih belum semaksimal itu gitu. Nah berarti saya salah satu fungsi media sosial adalah kan untuk berekspresi berpendapat. Nah tapi nih dengan adanya UU ITE ini kira-kira jadi ngebatesin orang untuk berekspresi berpendapat gak sih Bu? Ya memang kalau masalah kebebasan berekspresi ini memang paling sering ya dipakai untuk alasan buat mereka yang penjelat UU ITE nih. Karena kan memang merasa kalau yang mereka katakan itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi atau berpendapat ya. Tapi kita harus ingat ya bahwa namanya kebebasan itu apalagi kebebasan berpendapat itu tetap ada batasnya kan. Nah kalau kayak kita pernah apa ya bahwa batas dari suatu kebebasan itu adalah kebebasan orang lain gitu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu tapi itu bisa mengganggu kebebasan orang lain itu berarti sudah tidak boleh, sudah di luar batas kan gitu intinya sih. Jadi kalau memang kita mau berpendapat tapi itu mengganggu kepentingan orang lain tentunya ada sanksi pastinya. Nah sekarang ada UU ITE, nah itu yang maksudnya lebih untuk melindungi ya, melindungi kejadian-kejadian seperti itu. Bahwa ada kebebasan kita yang direnggut oleh orang lain gitu. Nah itu pakai UU ITE. Jadi sebetulnya itu fungsinya. Tapi apakah itu jadi membelenggu kebebasan berpendapat? Ya sebenarnya sih kalau kita kembali ke sejatinya fungsi itu ya enggak ya. Itu untuk melindungi bukan untuk membelenggu. Tapi memang kalau memang prakteknya sih memang banyak sih yang menjadikan alasan kebebasan berpendapat ini sebagai apa ya, alasan dalam, apa ya, argumen mereka, argumen untuk melewal-lewalas dari UU ITE ini gitu. Oke, oke, oke. Oke Bu, aku masih banyak membahas tentang kebijak dalam bersosial media tapi kita break lagi. It's my viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk. Sub indo by broth3rmax